Ibadah Hari Minggu Setahun cuma ada 4 kali Yaitu adalah pada Minggu kelima Di hanya 4 bulan Oleh karena itu mendengar masukan ini Dari tim juga kami berdoa Dan saya berharap kita bisa buat Lebih sering oleh karena itu Tanggal 28 Maret 2021 hari Minggu Jam 8 pagi Akan ada tayangan kotbah Yang sedikit lebih panjang sekitar 1 jam Karena saya percaya hari Minggu adalah Hari yang dimana kita bisa bersama keluarga Untuk beribadah Jadi tanggal 28 Maret 2021 akan ada tayangan kotbah Saya berharap setiap bulan Minggu terakhir Kita bisa bertemu dalam tayangan kotbah Atau minimal 2 bulan sekali Doakan saja Supaya kita bisa lebih sering bertemu Yang kedua ada begitu banyak Pertanyaan terkait apakah Betul Arunabiculukito Official Channel ini adalah saya Ya jawabannya Bapak Ibu Ada juga yang bertanya dan cukup sering Menanyakan Pak saya ingin memberikan Dukungan persembahan Kemana saya harus berikan Apakah nomor rekening yang ada di sana Betul dari milik Bapak Bapak Ibu Dalam setiap tayangan Youtube Ada bagian deskripsi Kalau Bapak Ibu klik Ada informasi yang itu Memang adalah milik saya Tidak perlu khawatir Bapak Ibu Terima kasih buat semua Curiosity-nya Keingin tahuannya Juga dukungannya Yang ketiga Tidak lupa saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian Yang saya kenal Yang saya juga tidak kenal Tapi saya percaya Tuhan Yesus mengenal Bapak Ibu Pribadi lepas pribadi Dukungan doa Dukungan moral Ucapan-ucapan yang memberikan berkat Juga untuk dana Daya Seluruh apapun yang diberikan Untuk tayangan dari E-Wisdom dari Aruna Wujur Kito Of Your Channel Saya ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah Dalam setiap aspek kehidupan Karena Tuhan Tahu membalas kepada orang Yang dikasihinya Terima kasih Bapak Ibu Kita akan jumpa lagi Dalam tayangan berikutnya Setiap hari Kamis Dan jangan lupa Untuk Minggu tanggal 28 Maret Tuhan Yesus Memberkati berlimpah-limpah Haleluya Saya berdoa Bapak Ibu Menjelang waktu terakhir ini Kita akan kembali kepada Pola kehidupan gereja Kisah para rasul Melihat Mengalami Menyaksikan Melakukan H-H yang ada di tempat ini Tuhan Yesus bikin mujijat Rasul bikin mujijat Kita bikin mujijat Tuhan Yesus beritakan Injil Rasul beritakan Injil Kita beritakan Injil Tuhan ditolak Rasul ditolak Kita akan ditolak Bapak Ibu Sebuah kenisayaan Dalam kehidupan ini Teruskan Dan Pergilah ia ke rumah Maria Ada banyak orang berkumpulan berdoa Ayat 13 Ketika ia mengetuk Bukan mengetuk Bapak Ibu Petrus itu bukan tipe orang sabar Dia kalau marah Kuping orang bisa hilang Dia menggedor pintu gerbang Gerbang kok diketuk Ya gak bunyi Bapak Ibu Datang seorang hamba perempuan Bernama Rode Untuk mengetahui Sapa yang mengetuk itu Ia terus mengenal suara Petrus Tapi karena girangnya Ia tidak buka pintu Dan segera masuk ke dalamnya Memberitahukan bahwa Petrus ada depan pintu gerbang Ada seorang pelayan perempuan Bernama Rode Dia tahu suara Petrus Dia tahu cengkok suara Petrus Dia tahu logatnya Petrus Dia tahu temperamen Petrus Dia tahu cara Petrus menggedor Dia tahu suaranya Bukain sekarang Karena Petrus mungkin begitu Dan dia tahu Itu adalah majikannya Petrus Saking girangnya Dia langsung lari ke dalam Teruskan Kata mereka kepada perempuan itu Ah Engkau pasti ngimpi Mengigau Tapi ia tetap mengatakan Bahwa itu benar-benar demikian Jadi Rode bilang Enggak itu benar Anda bisa bayangkan siapa di ruangan itu Yohanes Yohanes Marcus Matius mungkin ada Perempuan-perempuan ada di sana Mungkin Ibu Tuhan Ada di sana juga Itu adalah markas besar Bayangkan semua tertutup Terlindung semua Enggak ada yang berani keluar Karena orang Romawi mau bunuh Orang Yahudi mau bunuh semuanya Mereka tercepit benar Dan hari itu pemimpinnya sudah akan mati besoknya Apa rasa Anda kalau di tempat itu Ketakutan mencekam sekali Dan tiba-tiba ada cerita Petrus lepas dari penjara Mana mungkin 16 pengawal Kerajaan dari Herodes Besinya kokoh Bentengnya kokoh Pintunya besar Bisa lepas Mustahil bin Mustajab Tapi perempuan ini teriak Enggak itu Petrus Itu Petrus Di dalam ruangan itu Ada pendiri-pendiri Perjanjian baru Rasul-rasul yang pertama Yang menamanya living legend Melihat, menyaksikan Yang makan, tidur, melayani Bersama Tuhan Yesus Penulis kitab suci Orang-orang yang mengalami sendiri Seluruh sejarah kitab suci Sangat dihormati Memahami Seluruh konsep ketuhanan Yang paling jelas Ketimbang yang hari ini ada Mereka lah orang-orang yang menulis Peletak dasar Dari sebuah kekristenan Yang akan dibawa sampai ke ujung muka bumi Orang yang menerima Sebuah amanat agung Yang diteruskan kepada kita Orang-orang yang sudah menyaksikan Puluhan ratusan ribuan mujizat Yang pernah ada Mereka hidup Mengalami penderitaan penekanan Orang-orang yang Paham teologi soal kekristenan Abad pertama Yang paling top Yang pernah ada hari itu Kumpul di rumah Petrus Dan tiba-tiba Mereka berkata kepada Perempuan itu Itu Malaikatnya Bapak Ibu Dari mana orang-orang hebat Penulis kitab suci Yang teologi Dan biblikanya Paling top Yang pernah ada Yang paling paham hari itu Mengenai tanda kutip Isi hati Tuhan Yang hidup hari itu Ingat Paulus belum ada itu Hari itu Dari mana mereka punya Sebuah teologi Di kepalanya Bahwa Malaikat Petrus Itu mirip dengan Petrus Cernungkan sebentar Ajaran dari mana itu Prinsip dari mana Mereka tinggal Tiga setengah tahun Sama Tuhan Yesus Dan mereka ini adalah Lahir baru betul loh Ini bukan Yahudi biasa Ini Kristen ini Namanya sudah Bukan orang Yahudi Ini Kristen Paulus masih Yahudi hari itu Saulus masih Yahudi hari itu Ini udah Kristen ini Betul-betul paham Mengenai sebuah kondisi Teologi dari mana Mereka bisa punya Di kepala mereka Sama-sama Dan mengatakan bahwa Itu malaikatnya Berarti mereka percaya dong Tiap orang punya malaikat Betul ya Bapak Ibu ya Yang kedua Malaikat orang tersebut Mirip sama orang itu Jangan-jangan Malaikat Anda Mirip sama Anda Wah kalau dengar begini Anda pasti bilang gini Ya ampun Pak Saya sejahat ini Pak Malaikat saya gimana Pak Lebih kacau lagi Wah ini repot Bagaimana kita bisa Menjelaskan bahwa Itu malaikatnya Ide dari mana Menyatakan bahwa Jangan-jangan Malaikat Anda Itu mirip Anda Jangan-jangan Dikatakan di firman Tuhan Bahwa Malaikatnya Petrus Milip Petrus Kan Rodri sudah bilang Gak mungkin Ini Petrus beneran Suaranya aku kenal Cengkoknya aku kenal Logatnya kenal Temperamentalnya aku kenal Pertanyaannya adalah Mereka masih bilang Itu malaikatnya Berarti mereka punya Pemikiran di kepala Bahwa Suara malaikatnya Petrus Mirip Petrus Cengkok suaranya Logatnya Pola penyampaian Temperamennya Mirip sama Petrus Bagaimana menjelaskan Hal ini yang ada di Alkitab Muncul di Alkitab Dan kita harus Selesaikan ini Dengan sebuah Pengertian Saya selalu ingin tahu Bagaimana Sebuah Fenomena di Alkitab Dijawab Saya gak terlalu suka Dengan kata-kata Ya nanti tanya sama Tuhan Nantilah Nanti gimana Terserah Tuhan lah Memang ada saat Dimana kita menyerah Sama Tuhan Untuk tidak bisa mencari Karena itu adalah Rahasia Tuhan Tapi juga jangan-jangan Kita jatuh kepada Pembiaran Ya terserah Tuhan lah Antara membiarkan Terserah Antara kita gak mau cari Itu juga hal yang berbeda Bapak Ibu Orang yang tadi Ngobrol sama saya ini Dia cerita Gak ada hubungan Sama kisah ini Tapi entah kenapa Waktu dia lagi cerita itu Dia cerita mengenai Pertobatan kehidupan dia Tiba-tiba Ada pesan-pesan Yang saya bisa dapat Bisa Sebuah rangkaian Yang membuka pola pikir Puji nama Tuhan Yuk kita lihat sebentar Jadi Hipotis pertama Setiap orang itu Punya malaikatnya Sendiri Ada ayatnya Pak? Ada Yuk kita buka firman Tuhan Firman Tuhan kita ambil Dari Matius 18 Ayat 10 Matius 18 Ayat 10 Ini ngomong Tuhan Yesus sendiri Ingatlah Ingat-ingat nih Jangan menganggap rendah Seorang dari anak-anak kecil ini Karena aku berkata Kepadamu Yang ngomong bukan Yang lain Tuhan Yesus yang ngomong Akita berkata Ada malaikat mereka Di sorga Yang selalu memandang Wajah Bapakku Di sorga Karena anak manusia Datang untuk menyelamatkan Yang hilang Akita berkata Ada malaikat mereka Di sorga Kalau anak-anak kecil Itu punya Malaikat Adanya di sorga Memandang Wajah Bapak Di sorga Jadi malaikat itu Menjaga Setiap orang yang ada Anak kecil aja punya Apalagi yang dewasa Seperti anda dan saya Nah kalau anak kecil punya Satu malaikat Yang memandang Wajah Bapak Di sorga Tugas malaikat itu Memandang Wajah Bapak Di sorga Malaikat tidak bisa Anda suap Tidak perlu yang namanya uang Tidak perlu ke salon Ngecet rambut Tidak perlu ganti Fashion baju terbaru Jam tangan Sepatu sneaker Yang kekinian Tidak perlu Malaikat tidak perlu Ini semua Malaikat tidak peduli Sama anda Bapak Ibu Karena mau anda Gemuk Anda cakep Cantik Kurang Mau anda kurus Mau penampilan Seperti apapun Mau warna kulit Anda Majiku Hibini Malaikat peduli Sama wajah Bapak Bapak di sorga Contoh sebentar Jadi malaikat itu Memandang wajah Bapak Di sorga Dan tergantung Bapak Bukan tergantung manusia Tergantung Bapak Kalau engkau dan saya Menyembah Tuhan Haleluya Kita menyembah Tuhan Hadiratmu Hadiratmu Atau kita menyanyi Seperti itu Dan Bapak senang Sama kita Seperti ini Malaikat itu Lihat Bapak di sorga Kasih ini Anggaplah ini berkat Doa Anda Apapun Anugerah Kasih ke Anda Nih Kasih Anda Tapi kalau engkau Tidak senangkan hati Bapak di sorga Doa malas Lagi nyembah Tidur Nonton channel Sambil Ngerjain yang lain Tidur Atau hidup Anda Berantakan Malaikat Nggak kasih Jadi kalau Tuhan Nggak suka Tarik Tuhan Happy Serahkan Malaikat pandang wajah Bapak di sorga Ini kalau Anda Menyembah Tuhan Tuhan senang Kasih Tidak Tarik Senang Kasih Tidak Tarik Bisa nanggap Bapak Ibu ya Ceritanya Oke Nah seriusnya Tuhan Kalau kita melihat kisah ini Ternyata Malaikat itu tergantung Wajah Bapak di sorga Tugas Engkau dan saya Bukan senangkan Malaikat Tugas Engkau dan saya Bukan nurut sama Malaikat Bukan Tugas Engkau dan saya Adalah kepada Bapak di sorga Malaikat bertindak Seperti yang Engkau buat Jadi Pak Saya ini kepahitan loh Kenapa kepahitan Saya ke gereja Pak Datang sampai depan pintu Pak Itu yang namanya pendeta depan pintu itu Pak Nyelamatin saya Pak Nggak pandang wajah Bapak Pak Ngelengos saja Pak Shalomnya lewat-lewat aja gitu Pak Saya bilang sudah jangan marah Beliau itu sedang pandang wajah Bapak di sorga Kan gitu Jadi sambil lihat wajah Bapak Ibu ya Dia salamin orang aja Mungkin seperti itu Nah Dari kisah ini Kita bisa menangkap sebuah Gambaran singkat Ada dua hal yang kita mau bahaskan ya Bahwa Setiap orang itu Punya Malaikat Ini ada jawaban Ayatnya Matius 18 ayat 10 Dan yang tadi adalah Malaikat kita Sama dengan kita Nah ini Ini pertanyaan ini harus terjawab Terkait juga nanti dengan cerita yang Lalu kita pernah bahas Surat kepada Malaikat Jemaat di Kenapa yang nakal Jemaatnya Yang tidak setia Jemaatnya Yang jelek Jemaatnya Yang dimarahin Malaikat Kenapa juga yang namanya Yang baik Jemaatnya Kenapa yang suratnya kepada Malaikat Yang dipuji Yuk kita lihat Selisih Tuhan Dari kisah ini Kita akan membaca Langsung masuk Berikutnya Adalah Ephesus 6 Ephesus 6 Kita lihat Ayat yang ke-11 Kitab Ephesus 6 Ayat yang ke-11 Kenakanlah seluruh Perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan Melawan tipu muslihat iblis Jadi kenakanlah Seluruh segenap Senjata Allah Senjata Allah milik Allah Bukan milik manusia Senjata Allah itu milik Allah Dikatakan disana Supaya kamu dapat bertahan Melawan tipu muslihat Kekuatan dari iblis itu Tipu muslihatnya Tipu muslihat itu Yang kadang-kadang Menjatuhkan manusia Karena kalau melawan manusia Kita dengan nama Tuhan Yesus Sudah cukup untuk mengalahkan Tapi yang repot adalah Tipu muslihat Yang dibuat Di taman di Eden Teruskan Karena perjuangan kita Bukanlah melawan Darah dan daging Tapi melawan Satu Pemerintah-pemerintah Dua penguasa-penguasa Tiga penghulu-penghulu Dunia gelap Nah Dikatakan Melawan roh-roh jahat Di udara Ternyata kuasa gelap itu Ada levelingnya Yang pertama adalah Pemerintah-pemerintah Kedua penguasa Ketiga penghulu Yang keempat adalah Roh-roh jahat Ini penguasa atas apa? Surah si Tuhan Kalau kita melihat Yang pertama adalah Pemerintah Ini adalah Penguasa-penguasa Yang ada atas teritori Sebuah negara Anda ingat Daniel berpuasa 21 hari Waktu Malaikat datang Kepada dia Dan Malaikat kemudian Berkata kepada Daniel Ini terima Berkat dari Tuhan Oke Aku mau cerita nih Tadi aku kesini Aku dicegat Sama penguasa Persia Raja Persia Dan setelah aku selesai Dari sini Nanti aku pulang Aku dicegat Sama Raja Yunani Untung Malaikat Mikael Bantu aku Dan menahan Raja Persia Tapi nanti aku pulang Kesana Ketemu sama Raja Yunani Pertanyaannya Daniel itu kan Hari itu di Irak ya Kalau Anda tahu Irak sekarang itu Itu di tengah Antara Persia Dan Yunani Jadi waktu Malaikat itu Mau datang kepada Daniel Ditahan sama Penguasa negara Setiap negara itu Ada penguasa Kuasa gelapnya Makanya Masalah tiap negara Beda-beda Jawab saya Bapak Ibu Kenapa yang namanya Narkoba Di semua negara ada ya Tapi yang besar itu Adanya adalah Di Amerika Latin Meksiko Dan di Segitiga Emas Di semua negara ada Kenapa negara Yang isinya Berantem Ancur-ancuran Itu lagi Itu lagi Adanya di Afrika Kenapa yang namanya Narkoba Adanya itu lagi Itu lagi Itu lagi Kalau Anda melihat Negara-negara Tertentu Kalau kita melihat Komunis Negara-negara tertentu Itu saja Tidak dibangun Di tempat lain Pertanyaannya Kalau begitu Kenapa Kalau kita melihat Sebuah bencana Kemiskinan Penyakit Adanya di tempat itu Lagi Tempat itu lagi Pak Kalau Singapura Bagaimana Kalau Singapura Sama yang namanya Perancis Itu roh belanja Yang ada Jadi setan Belanja yang ada Orang kesana Pengennya belanja Tiap negara itu Sudah punya Penguasa-penguasanya Saya gak pernah Tahu kisah ini Dulu Waktu saya masih kecil Orang tua saya Memang Ada pekerjaan Yang seringkali Orang itu Santet Karena gak suka Jadi ada orang Gak suka Kemudian kirim Santet Kita bisa Ngatasi itu semua Tetapi satu hari Kalau udah mulai Gak enak Saya gak tahu Apakah Orang tua saya Dulu ayah saya Punya teman Para orang-orang Paranormal Atau ahli-ahli Nujum Saya kurang tahu Tetapi ada Sebuah kata-kata Yang sering Diucapkan bahwa Kalau udah Ngerasa gak enak Berangkat tuh Lewat laut Melewati laut Keluar teritori negara Terus balik lagi Dulu saya pikir Sebagai ini Semua olok-olok belaka Sekarang saya baru Tahu ternyata Kuasa gelap Ada teritorinya Jadi kalau sudah Lewat teritori itu Yang namanya Dukun pun Ada teritorinya Bapak Ibu Makanya Skopnya ada Dari sini Kita bisa melihat Ada pemerintah-pemerintah Yang kedua Melawan penguasa Penguasa ini Bicara mengenai Sebuah provinsi Region Provinsi Bapak Ibu Kita lihat Indonesia pada Zaman yang dahulu saja Sebuah contoh Pertanyaannya adalah Kenapa Yang namanya Prostitusi terbesar Di Asia Tenggara Adanya Jawa Timur Dulu Sudah bubar ini Kenapa yang namanya Pemberontakan Keributan Kerusuhan Tempatnya itu lagi Itu lagi Itu lagi Kenapa masalah Sebuah provinsi Yang berulang dan berulang Disitu lagi Disitu lagi Setiap bagian wilayah Itu ada Penguasanya Teruskan Dan Penghulu-penghulu Tiap kota Bapak Ibu Kalau Anda melihat Dengan jelas Anggaplah Sebuah kota Bandung Paris Van Java Ada rel kereta api Di tengah Ada rel kereta api Di tengah Ini sebuah kota Ini Ada rel kereta api Di tengah Kita tahu Pertanyaannya Yang sering kena Banjir Disini Jawab saya Kenapa Secara sekilas Ekonomi yang utara Lebih bagus Seperti yang selatan Anda mungkin bilang begini Oh Ada Bandung Lautan api pak Itu pernah dibakar Semuanya Jadi mungkin Oke Itu jawabannya Halo-halo Bandung Itu loh Pertanyaannya adalah Kenapa berbeda Di masa yang lalu Jakarta Ada utara Selatan Timur Barat Dan pusat Semua tempat Ada narkobanya Tapi kenapa Di tempat tertentu Ada itu lagi Itu lagi Kenapa yang namanya Prostitusi Lebih banyak Di sebuah tempat Kekerasan Ada di sebuah tempat Daerah kurang Agak menengah Kenapa di sebuah tempat tertentu Kenapa korupsi Di tempat tertentu saja Jawabannya adalah itu Jadi Sebuah kota Itu ada Maka setiap daerah Itu selalu ada tempat Tempat Yang dimana Kuasa gelap itu Memegang Yang terakhir adalah Roh-roh jahat di udara Ini yang paling gampang Diusir Bapak Ibu Roh jahatnya paling gampang Diusir dimanapun Cuma saking banyaknya Kadang-kadang Senewan sendiri Ini yang kalau Orang denger Kotbah seringkali Ngelantur pikirannya Ngantuk Yang sering bikin Sakit hati Perasaan gak buruk Sama orang yang begini Ini yang biasanya Main di dunia mesos Yang begini nih Bapak Ibu Gampang diusir Tapi saking banyaknya Senewan sendiri Nah Kuasa gelap itu Ada Tingkatan level-levelnya Nah ini coba kita lihat sebentar Apa yang terjadi Kita buka sebentar firman Tuhan Dalam 2 Korintus 10 Apa yang dibuat Dalam perilaku mereka 2 Korintus 10 Ayat yang keempat Sebab Senjata kami Dalam peperangan Perjuangan Bukanlah senjata duniawi Bukan mitraliur Bukan senapan Pistol Granat Bukan tank Bukan barang kuda Bukan pesawat tempur Kabar induk perang Bukan Melainkan senjata Yang diperlengkapi Dengan kuasa Allah Kita menggunakan senjata Allah Milik Allah Yang ada kuasa Allahnya Dikatakan disana adalah Yang sanggup Meruntukkan apa? Benteng-benteng 2 Korintus 10 Ayat 4 Benteng-benteng Bapak Ibu ini orang Orang tuh Kalau hidupnya tidak berjaga-jaga Akan ada benteng Dalam hidupnya Bapak Ibu Coba renungkan sebentar Pemikiran ini Tuhan tuh Kalau kasih berkat Kasih berkat Anggaplah berkatnya ini Buat saya Kasih berkat Buat saya Tidak bisa loh Kuasa gelap itu Mengambil ini Dan menghancurkan ini Ini Dari Tuhan Tuhan berikan Akan dipakai Lama sudah terdengar Doanya sudah dijawab Tapi baru tiba 20 hari kemudian Waktunya sampai Dan saya menunggu Sepertinya terlalu lama Saya akan mulai kecewa Pas kecewa Ini batal Imannya berubah Batal Jadi sebetulnya Berkat dari atas Ini Kita bikin Berkat dari atas Itu selalu ada Masalah utama adalah Iblis akan membuat Sebuah cara disini Namanya benteng Supaya kita Tidak bisa terima Berkat ini Cara pertama adalah Membuat benteng Kita lihat Cara buat bentengnya Ayat Kelima Kami mematakan Setiap siasat orang Orang itu Kalau suka bersiasat ya Itu sama Seperti menaruh Sebuah balok Di kepalanya Dan Iblis itu Punya tempat Untuk menginjakan Kakinya satu disini Dia bersiasat Bersrategi Jegal orang Ya toh Dia mulai Fitnah orang Nih Lama-lama Temboknya Makin tinggi Terus Nambah Makin tinggi Makin tinggi Terus Ditambah Nah ini Kalau semakin Tebel Orang disini Makin sulit Merasakan Hadirat Tuhan Nah kita berkata Kami mematakan Setiap siasat orang Dan merubukan Setiap kubu Yang dibangun oleh Keangkuhan manusia Untuk menentang Pengenalakan Allah Orang kalau makin sombong Makin besar ini bentengnya Pak Ayo kita ibadah Hari gini cari Tuhan Supaya hidupnya Lebih bahagia Sejahtera Dan ngerti tunturan Tuhan Mengapain ke gereja Ya ketemu Tuhan Yesus Untuk terus Kita bisa menyembah Tuhan Berkumpul bersama-sama Saudara seiman Aku gak butuh Tuhan Yesus Ucapan seperti itu Ucapan sombong Ucapan tidak mau Mengenal Tuhan Akan menambah Yang namanya Batu-batu Pembuat benteng Teruskan Dan menaklukkan Kepada Kristus Etnam Kami menawan Segala pikiran Aduh Pikiran jahat Pikiran yang porno Itu semua disini Akan membangun Benteng yang lebih tinggi Dan lebih kuat lagi Kita berkata Yang enam Kami juga siap sedia Untuk menghukum Siap kedurhakaan Bila ketatan kamu Telah menjadi sempurna Bapak Ibu Kalau ada Orang di bawah Anda Yang dipercayakan Sebagai tanggung jawab Anda Dan ada kedurhakaan Engkau dan saya Bertugas loh Bapak Ibu Pertama Seorang ayah itu Mendisiplinkan Kalau ada kejahatan Jadi disiplinkan Kalau enggak Nanti jadi presiden buruk Kalau yang namanya Semua pencurian uang itu Dimaafkan Saya beritahu Nggak berapa lama lagi Uang Anda habis dicuri Durhaka itu artinya Ada orang Berbuat baik Sama Anda Terus Anda Membalas yang buruk Kedurhakaan Durhaka Maya orang bilang Anak durhaka Kenapa sih Biasanya durhaka itu Biasanya kepada orang tua Biasanya ya Nggak ada Durhaka kepada bos Nggak ada Kenapa Anda kasih Tenaga Bos kasih Upah Itu namanya Sebuah timbal balik Tapi kalau orang tua kan beda Memberi kepada kita Tanpa pamrih Makanya kalau Kita sampai menentang Namanya durhaka Dan kalau ini Terus terjadi Lihat sini Bapak Ibu Perhatikan baik-baik Kalau bentengnya Makin tebal Ini orang Akan hidupnya Mulai muter-muter Disini Muter-muter Karena nggak ketemu Sama hadirat Tuhan Muter-muter Saya tidak Berusaha Untuk mengungkit-ungkit Hal ini Tapi Anda harus Mengecek kembali Kehidupan kita Dalam keselamatan kita Sama Tuhan Tetapi ingat baik Apa sih arti kata kutuk Fenomena kutuk Seperti apa sih Pak Kira-kira Kita bisa lihat soal kutuk Sebuah peristiwa Yang buruk Yang tidak dapat Dijelaskan dengan mudah Menimpa kehidupan Anda Lebih dari dua kali Di satu pola yang sama Di waktu yang berbeda Berulang Pada berbagai macam tempat Dan situasi Hati-hati Contoh Kalau ngalami keguguran Satu kali Oke Tapi kalau sudah empat kali Ada sesuatu Kalau Anda Keluar dari pekerjaan Saya ini umur empat puluh Pak Sumur hidup sudah Seratus sejumlah sekali Pindah kerja Cek hidup Anda Ngeri sekali itu Kalau Anda dalam hidup ini Masalah Anda Sama uang lagi Uang lagi Uang lagi Ada yang salah di sana Pak Sebelum saya menikah Kami ini keluarga Pernah Ngalami Pak Kawin cerai Pak Mulai dari kakek saya Kakek Paman kakek saya Dari Bibi nenek saya Nenek saya Kemudian sepupu saya Udah kok banyaknya bukan main ya Oke Terjadi yang namanya Hamil luar nikah Nah kalau terjadi ini Dalam sebuah tiga generasi Empat generasi Rame-rame Berkolosal Namanya itu Itu juga harus diperhitungkan Pernah ke dokter Bapak Ibu Kan Anda ketok ya Bisa gitu Masuk Sore dok Duduk Ya dok Ada masalah apa Begini dok Ini dok Ini pundak dok Ada 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 Sakit dok Oke Dokter bilang gini Dengar baik-baik Apakah ada riwayat Di keluarga Anda Itu bahasa medis Apakah ada riwayat Di keluarga Anda Saya beritahu ya Bahasa Kristennya Bahasa dunia profetiknya Apakah ada Kutuk keturunan Di keluarga Anda Nah itu sama itu Saya percaya Anak Tuhan Dicukupi oleh Tuhan Dan saya berdoa Kau dicukupi semuanya Seperti doa Bapak kami Berilah hari ini Kue tiaw kami yang Secukupnya Ya kalau roti kan gak nendang Orang-orang yang Seperti Anda ini Yang di rumah terus Tiap hari nyemil roti Gak nendang juga tuh Roti terus Ya Jadi harus dicek Pak Kalau dari Keluarga kami Pak ya Itu turun temurun Pak Wah Itu yang gak menikah Pak Banyak sekali Pak Kawin cerai banyak sekali Tolong dicek Pak tapi kan sudah terima Yesus Pak Itu sudah dibersihkan Dengan darah Kristus Kita ditebus Iya Betul saya tahu Diputuskan Tapi kadang-kadang Pola budayanya Gak putus Nempel lagi Itu yang harus kita Ngerti kadang-kadang Bapak Ibu Nah Kita harus melihat Ini kalau sudah penuh Begini Kalau sebuah kota Sudah begini Saya beritahu Itu kota isinya Korupsi Kejahatan Narkoba Prostitusi Pencurian Perampokan Semua disitu Ini kalau sebuah Keluarga ngalami Begini Ini ancur-ancuran Di keluarga ini Karena apa Tertutup Kalau yang namanya Pribadi seperti ini Muter-muter Hidupnya segitu Muter-muter Bapak Ibu Anak Tuhan itu Dicukupi oleh Tuhan Yang repot adalah Contoh soal pernikahan Ada orang Yang memang Tidak menikah Karena demi Untuk Tuhan Paulus Setelah istrinya meninggal Tidak menikah lagi Pemimpin rohaniwan Katolik Romo dan pastor Tidak menikah Biarawati Suster tidak menikah Kenapa Untuk Tuhan Sebuah Dedikasi Untuk Tuhan Bisa Yang kedua Adalah Karena memang Lahir Sudah demikian Ada cacat Bawaan Handicap-handicap Tertentu Sehingga memang Dia tidak bisa menikah Kitab yang bilang ini Yang ketiga Karena dibuat Oleh orang lain Apa itu misalnya Dikebiri Kemudian Kecelakaan Dalam Pemperangan Mengalami Penyiksaan Atau mungkin Diputus pacar Kecewa Tidak menikah Semur hidup Nah itu bisa juga Bapak Ibu Kan dibuat oleh Orang lain Pokoknya Itu campuran Begitu Tapi kadang-kadang Kita harus melihat Kalau itu pola Berulang Dan berulang Berulang Harus Diwaspadai Nah kalau ini Bentengnya Tidak diselesaikan Dengan baik Maka bentengnya Akan mulai Menjadi benteng Yang besar Nah Ini mulai Begini Bentengnya Kalau sudah Begini Ada menara Penjaganya Bapak Ibu Udah Tanpa jendela Lagi nih Kemudian Muncul Benteng Lagi Mulai Panjang Bentengnya Nah Menara Penjaganya Keluar Kemudian Mulai Menara-menara Kecilnya Dibangun Ini Kalau sudah Begini Bapak Ibu Repot Semuanya Repot Semuanya Nah Terusnya Tuhan Akibatnya Muter-muter Disini Kalau Sebuah-sebuah Tempat Kota Ngalami Begini Banyak Pembunuhan Tidak Terungkap Banyak Kekerasan Yang Terjadi Dan Kalau Sampai Ini Ada Dalam Kedua Rumah Tangga Anda Berantakan Hidup Akibatnya Orang Disini Tidak Ngalami Sebuah Terobosan Akan Berputar Putar Hidupnya Berputar Putar Disini Apa Yang Bisa Dibuat Kalau Orang Ngalami Seperti Ini Yang Pertama Berdoa Berdoa Kitab Menulis Bagaimana Berdoanya Yuk kita Lihat firman Tuhan Yaitu 1 Korintus 14 Ada tipikal Orang Kalau di tempat Ini 1 Korintus Ayat Yang Kesembilan Demikilah Juga Kamu Berkata Dengan Bahasa Lidah Jika Kamu Tidak Menggunakan Kata Kata Yang Jelas Bagaimana Orang Dapat Mengerti Apa Yang Kamu Katakan Kata Katamu Sia Sia Kamu Ucapkan Di udara Yang Pertama Ada Orang Dalam Hidup Ini Berdoa Dia Berdoa Berdoa Tapi Lagi Berdoa Sia 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 Udah Gone With The Wind Sia 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 Dia Doa Sidoa Boro Boro Doa Baru Sampai Pelafon Sudah Ilang Ketip Angin Ilang Kenapa Imannya Berantakan Dan Ini Banyak Bapak Ibu Di lapangan Banyak Sali Orang Kayak Begini Kristen Tapi Hidupnya Betul Kacau Balau Tapi Bertobat Terima Yesus Di Baptis Tapi Begini Kenapa Karena Benteng Terlalu Banyak Kubu Dibangun Oleh Iblis Nah Ini Menjadi Terus Hilang Tipe Pertama Gone With The Wind Saudara-saudaraku Dosa Dan Kesalahan Yang Tak Diampuni Pasti Akan Membawa Anda Kepada Kebinasan Kekal Hanya Satu Pribadi Yang Mampu Dan Sanggup Untuk Menghapus Dosa Kesalahan Manusia Yaitu Adalah Tuhan Yesus Terima Dia Sebagai Tuhan Raja Sekarang Selalu Ada Waktu Dari Sisi Tuhan Tetapi Tidak Selalu Ada Waktu Bagi Anda Ikuti Doa Saya Dengan Yakin Percaya Percaya Dan Sungguh Hati Tuhan Yesus Ampuni Semua Kesalahan Dan Dosa Saya Saat Ini Dengan Sadar Dan Relah Saya Menerima Engkau Sebagai Tuhan Raja Dan Juru Selamat Pribadi Saya Terima Kasih Karena Tuhan Sudah Catat Nama Saya Di Kitab Kehidupan Amin Terima Terima kasih.